Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini Insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan Masukkan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar Insyaallah kita akan jawab Salah satu petarung top 10 kelas bantam UFC Siap menghadapi pertarungan Dengan Umar Nurmagomedov Tampaknya tidak semua petarung menghindar Jika dihadapkan dengan petarung bermargia Nurmagomedov Ada juga petarung yang dengan senang hati Menyambut pertarungan dengan sepupu Habib Nurmagomedov tersebut Diketahui bahwa ada banyak prospek menjanjikan Yang sedang berjuang menaiki tangga divisi kelas bantam UFC Yang penuh dengan petarung hebat Namun tidak banyak dari mereka yang mendapatkan pujian Seperti yang didapat oleh Umar Nurmagomedov Umar Nurmagomedov naik peringkat di kelas bantam Berkat empat kemenangan berturut-turut Sejak menandatangani kontrak dengan UFC Setelah menunjukkan permainan groundnya yang luar biasa Dalam kemenangan submission atas Sergei Morozov dan Brian Kelleher Serta kemampuan strikingnya yang terus berkembang Dengan KO yang mengesankan atas Tampaknya pertarungan di dalam oktagon melawan petarung Dagestan yang memiliki rekor 16-0 ini bukanlah pilihan terbaik bagi sebagian besar petarung kelas bantam Presiden UFC berkepala cilok Dana White sebelumnya juga telah menyatakan hal yang sama Dengan mengatakan kepada media awal tahun ini bahwa tidak ada seorang pun petarung top di atas Nurmagomedov yang masuk dalam 10 besar Yang ingin mengambil risiko dengan melawan Nurmagomedov Namun ternyata hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar Seorang petarung peringkat 7 kelas bantam Song Yadong berani angkat tangan untuk pertarungan dengan Nurmagomedov Dalam wawancara baru-baru ini dengan James Lin untuk Fanatic Fuse Song Yadong mengungkapkan ketertarikannya pada pertarungan di masa depan dengan Nurmagomedov Namun petarung berjuluk dekung Fukit tersebut pertama-tama harus menghadapi Chris Guterres Di acara utama UFC Fight Night pada tanggal 9 Desember nanti Ya, so we definitely going to fight in the future I'm really interested in facing him I'm not here to take two card to get a belt I want to earn it and by defeating everyone with my skills He has his advantage and I have mine He has good wrestling and good control I have a good pressure with my pants and I have a good jujitsu Song awalnya diperkirakan akan kembali bulan depan melawan petarung yang memiliki profil lebih tinggi yaitu mantan juara Peter Yan Namun pertarungan melawan No Mercy gagal karena cedera Kartu tersebut juga telah dipindahkan dari negara asal bintang Tiongkok tersebut ke UFC Apex di Las Vegas Meski demikian, petarung berusia 25 tahun itu tetap menargetkan hasil yang sama Demi mempersiapkan tahun yang besar dalam karirnya Umar Nurmagomedov sendiri belum ada jadwal terbaru setelah pertarungannya dengan Corey Sanhegan gagal dilaksanakan karena cedera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampilover Saya mengundang Anda untuk menjadi member di channel Fake MMA Yang merupakan channel revolusi dari Tampil Sport Dapatkan beberapa manfaat yang bisa kalian akses dengan bergabung menjadi member Seperti lencana loyalitas dengan warna yang seperti tingkatan sabuk jiu-jitsu Mulai dari warna putih hingga warna emas Selain itu, kalian juga bisa mengakses emoji custom yang kami buat sendiri yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming Tentunya, sangat beda dengan emoji yang biasa Kemudian, kalian juga akan mendapatkan update wallpaper eksklusif yang lucu dari Fake MMA Yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya Dan tentunya, dengan menjadi member, komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda Dan masih banyak manfaat lainnya Ayo teman-teman silahkan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe